teman teman selamat sore semuanya kembali lagi gabung di channel saya masak bareng lili terima kasih untuk waktunya mau mengikuti video saya ini kali ini saya mau tunjukkan cara bikin pengkang pengkang ini terbuat dari beras ketan ini pengkang pontiana ini beras ketan ini saya sudah rendam selama 3 jam 3-4 jam juga boleh direndam sudah saya rendam saya pakai air santan air santan secukupnya yang akan saya campur dengan sedikit garam ini terlebih dahulu saya campurkan ini saya masukkan dulu garam sekitar setengah setengah sendok teh ini berasnya 250 gram saja saya buatnya terus campurkan air santan ini tercampur sampai terendam permukaannya ini saya aduk yang rata dulu ini seperti ini teman-teman ini permukaannya terendam seperti ini ini sudah saya aduk rata sekarang akan saya kukus ini saya siapkan kukusan dan beras ketannya saya masukkan ini saya kukus sampai berasnya masak ya teman-teman sudah mengering ini saya kukus mungkin sekitar setengah jam kemudian saya siapkan heavy ini sudah saya cuci juga kelapa parut muda ini kelapa parut ini akan saya oseng bikin serundang gitu saya oseng dulu ini sudah kuning ya teman-teman ini saya angkat dulu ini kelapa yang sudah disangrai akan saya chopper menjadi halus ini sudah halus ya teman-teman ini sudah agak kering akan saya balik ini ini saya kukus lagi sekitar 10 menit ini heavy ini heavy ini heavy ini heavy ini akan saya haluskan dulu ini sudah halus ini akan saya sangrai lagi ini saya tambahkan minyak Secukupnya aja Saya tumis Bawang putih Ini bawang putihnya Sudah kuning Saya masukkan hebinya Ini ditumis sampai wangi Ini hebinya sudah wangi dan kering Saya masukkan lagi Serunding yang sudah saya giling Ini biarkan bercampur rata Saya tambahkan sedikit garam Ini sudah pakai hebi agak asin Jadi garamnya kira-kira ya teman-teman Juga saya tambahkan gula pasir Ini 2 sendok makan Kalau kurang baru tambah lagi Ini kurang asin Saya tambah lagi garamnya Tambah sedikit gula Ini sudah selesai teman-teman Kemudian saya siapkan tusuk gigi Dan daun pisang yang sudah saya gunting Ini sudah saya cuci Ini saya akan pakai kompor Ini saya bikin daunnya lemes Jadi waktu membungkus lebih gampang Tidak kaku gitu Ini saya akan pakai kompor Masukkan 1 sendok makan Terus ini ditutup bagian atasnya Saya pakai tusuk gigi Saya akan pakai kompor Saya akan pakai kompor Ini saya akan pakai kompor Masukkan 1 sendok penuh Ini saya akan pakai kompor 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 Akan saya oles dengan minyak. Ini biar wangi tengkangnya. Terima kasih telah menonton! Ini sudah kehitam-hitaman daunnya, teman-teman. Ini sudah selesai. Nah, ini teman-teman tengkang Pontianak sudah selesai saya buatnya. Ini saya akan coba makan. Ini di depan, di luar memang lagi hujan beras. Jadi suara saya mungkin kurang kedengaran ya, teman-teman. Ini seri ini. Ini saya coba makan ya, teman-teman. Ini agak panas, masih panas. Ini ya, teman-teman. Rasanya pas ya, teman-teman. Buri, karena ada pakai santan, dan ini ada heavy-nya, serta serundeng-nya. Ini wangi, teman-teman. Oke ya, teman-teman. Sekian dulu video saya. Jika teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa di-like dan di-subcribe ya. Tuh, banyak. Banyak isinya. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.